Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Dea Nadia Pamila, BIM 1221-800035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar pada mata kuliah teknologi bangunan bintang lebar. Pada tugas kali ini saya membuat bangunan galeri seni. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil bangunan yang terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu ada nama, nama dari bangunan ini sendiri yaitu adalah part galeri. Di mana part galeri sendiri diambil dari fungsi sesuai dengan fungsi bangunan ini sendiri, yaitu adalah paint art galeri. Yang artinya bangunan ini adalah tempat atau wadah yang memadahi secara khusus pameran seni lukis. Untuk dimensi bangunan ini yaitu 50x30 meter. Lalu untuk ide bentuk bangunannya, yang pertama ada kotak atau persegi yang dimana terinspirasi dari bentuk wadah lukis seperti kertas atau kanvas. Lalu bentuk setengah lingkaran atau bentuk lengkung yang terinspirasi dari palet cat lukis yang dimana pada umumnya berbentuk lengkungan-lengkungan yang seperti yang setelah saya gambarkan pada lembar pertama. Untuk dilembar kedua selanjutnya, ada beberapa gambar tampak yaitu tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang. Lalu ada prinsip pancangan. Untuk yang pertama adalah ada pencahayaan. Untuk pencahayaan sendiri, pada bangunan ini dominan menggunakan pencahayaan buatan atau lampu. Pada bagian lapisan luar bangunan ini menggunakan material kaca untuk mendapatkan cahaya alami dari luar, namun pada bagian dalam menggunakan dinding mata agar tidak merusak, agar cahaya dari luar panas matahari langsung tidak merusak pekesan mupisan yang ada di dalam ruangan. Lalu ada penghayaan untuk penghayaan pada bangunan ini sendiri menggunakan penghayaan buatan yaitu AC atau air conditioner untuk menjaga suhu ruangan tetap terasa sejuk. Karena pada ruangan ini membutuhkan sirkulasi udara yang baik dan hawa sejuk yang cukup baik. Lalu memiliki atap yang tinggi. Bangunan ini memiliki dua lantai, dengan setiap lantainya memiliki ketinggian sekitar 5 meter untuk membuat bangunan ini terlihat dan terasa lebih luas dan negah, serta memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Dan di lembar ketiga itu ada denah, pada denah terdapat beberapa ruangan yang pada umumnya terdapat pada bangunan galeri, yaitu ada ruang penyimpanan, toilet, dan ruang meeting. Pada lantai dua hanya terdapat galeri. Lalu di sini ada potongan, bisa terlihat jelas gambar struktur dengan jenis arch struktur di sini. Lalu untuk struktur bangunannya, pada struktur atas menggunakan sistem struktur form active dengan jenis arch struktur yang terdapat pada potongan. Lalu untuk struktur bawahnya, pada bangunan ini menggunakan fondasi telapak, yang dimana menurut saya fondasi telapak itu sangat efisien dan cocok untuk menahan beban berat seperti beban pada bangunan yang saya buat ini. Dan selanjutnya, saya akan menunjukkan market yang telah saya buat. Akhirnya ini adalah bentuk sistem struktur art struktur. Ini tampak atas, tampak samping, dan ini tampak depannya. Dan sekiranya cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.